Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita BDZ yang dirilis tahun 2000. Film ini bercerita tentang seorang pria cupu yang jatuh cita pada wanita cantik yang jauh dari jangkauannya. Di situlah datang setan cantik memakai baju merah ala devil yang memberikannya tujuh permintaan. Dengan imbalan si pria harus menjual jiwanya kepada si setan cantik. Sebelum itu kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita diperkenalkan si pria cupu dan kesepian tersebut yang bernama Elliot. Karena tingkahnya yang rada freak, membuat teman-teman sekantornya enggan berteman dengannya. Dimulai dari Daniel, Bob, Jerry, dan Carol, mereka semua gak ada yang bisa diajak kongkau bareng sama Elliot. Tapi pas Elliot datang ke bar, dia malah menemukan keempat teman kantornya itu serang berkumpul bersama. Tapi karena Elliot gak bisa marah, akhirnya dia cuma cengar-cengir gak jelas sambil menahan kesal. Tak lama datang Allison, salah satu teman kantornya juga yang berhasil bikin hati Elliot cenah-cenut. Elliot gak peduli, walaupun teman-temannya bilang selera Elliot ketinggian, Elliot tetap menyukai Allison. Lalu keempat temannya menantang Elliot untuk menyapa Allison. Dengan gugup, Elliot melakukannya. Sayangnya respon dari Allison tidak seperti yang diharapkan. Walaupun mereka udah pernah kerja di satu perusahaan selama 4 tahun, kenyataannya Allison gak menyadari keberadaan Elliot. Bahkan Allison pun dengan tega meninggalkan Elliot di tengah-tengah perbincangan. Keempat temannya yang menyaksikannya sontak tertawa. Disinilah Elliot bernazar, dia akan memberikan apapun untuk bisa memiliki Allison. Dan ucapannya itu ternyata memancing setan cantik yang akan kita panggil dengan sebutan The Devil. The Devil mulai menceritakan apa yang dia lihat dan dengar soal Allison. Termasuk soal nazare si Elliot yang akan memberikan apapun demi bisa memiliki Allison. Elliot bingung, dari jarak sejauh itu, bagaimana mungkin bisa si cewek cantik bergaun merah itu mendengar gumamannya soal Allison. Ditambah permainan billiard The Devil yang berhasil bikin Elliot takjub. Bukan hanya itu, Elliot semakin bingung saat The Devil menyebut namanya, padahal mereka belum berkenalan secara resmi. Tanpa banyak basa-basi, The Devil pun menawarkan sebuah perjanjian yang sangat menarik. Dia bisa memberikan apapun yang Elliot impikan dalam hidupnya. Mendengarnya, membuat Elliot semakin bertanya-tanya siapa si cewek ini. The Devil akhirnya menjelaskan siapa dia sebenarnya. Sayangnya, berapa kalipun The Devil menjelaskan siapa dirinya, Elliot gak bisa percaya begitu aja. Merasa ada yang gak beres sama otak si cewek, Elliot akhirnya meninggalkannya. Tapi saat dia berbalik, sudah ada The Devil bertenggar di atas mobil mewah dengan menggunakan kostum yang berbeda. The Devil mulai gemes karena Elliot gak kunjung percaya bahwa dia benar-benar iblis yang bisa membuat hidupnya berubah. Cara terakhir, The Devil mengungkapkan kehidupan miris Elliot yang monoton tanpa adanya teman baik ataupun kekasih. Dan tentunya dia bisa mengetahui keinginan Elliot yang ingin dicintai dan dihormati oleh orang lain. The Devil akhirnya mempersilahkan Elliot untuk menyebutkan satu permintaan sebagai bukti bahwa dia bisa memenuhi semua keinginan Elliot. Tanpa segan, Elliot mengetesnya dengan meminta burger dan minuman bersoda. Lucunya, The Devil mengabulkan permintaannya dengan cara normal. Mereka naik bis menuju restoran burger. Saat memesan pun, The Devil malah bertanya apakah Elliot punya uang karena dompetnya ketinggalan di neraka. Gimana Elliot bisa percaya coba? Yang baru aja The Devil lakukan gak bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar iblis pengabul permintaan. Akhirnya The Devil memberikan Elliot tumpangan untuk mengajaknya ke sebuah tempat dengan mobil mewahnya. Ternyata Elliot dibawa ke sebuah tempat hiburan malam dan dia terkejut ketika melihat orang-orang di sana memanggilnya macam seorang bintang terkenal. Saat di dalam pun, semuanya menyambut Elliot dengan suka cita. Saat sudah sampai di ofisnya, The Devil kembali menawarkan hal yang sama pada Elliot. Dia bisa membuat semua orang di dunia mencintainya. Sayangnya, Elliot masih juga gak percaya. Secara penampilannya gak kayak iblis sama sekali. Akhirnya The Devil mengubah penampilannya di depan Elliot. Membuat Elliot akhirnya percaya pada saat itu juga. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Elliot, The Devil pun memberikan setumpuk kontrak perjanjian yang harus Elliot tanda tangani sebelum kerjasama antara keduanya berjalan. Secara singkat, The Devil menjelaskan bahwa dia akan mengabulkan tujuh permintaan Elliot. Dan sebagai pembayarannya, Elliot harus menyerahkan jiwanya pada The Devil. Sontak Elliot menolaknya. Tapi The Devil bilang, jiwa yang dipertaruhkan hanya sebagian kecil aja. Untuk membujuk Elliot, The Devil menayangkan Alison di layar yang tengah mencium seorang pria berwajah mirip Elliot. Tadi duga, bujukan tersebut berhasil. Demi bisa bersama dengan Alison, akhirnya Elliot menandatangani surat kontrak tersebut. Sebelum Elliot menyebutkan permintaannya, The Devil memberikan sebuah remote kontrol kecil yang berguna untuk membawa Elliot kembali padanya saat keinginan yang Elliot ucapkan tidak sesuai. Cukup tekan 666, Elliot akan bertemu dengan The Devil. Permintaan pertama Elliot pun diucapkan. Dia ingin menjadi suami Alison dengan kekayaan melimpah dan sangat berkuasa. Permintaan pun terkabul. Elliot terbangun dari tidurnya dan disebelahnya ada Alison yang kini menjadi istrinya. Saat dia keluar, tampak bangunan rumahnya yang begitu megah dan besar. Saat dia bertemu dengan si pelayan yang berbicara bahasa Spanyol, sontak dia kebingungan. Tapi ternyata Elliot pun bisa berbahasa Spanyol. Ketika sedang mengecek kandang kudanya, kita bisa lihat bahwa ketiga teman kerja Elliot yang bernama Daniel, Bob, dan Jerry kini menjadi anak buah Elliot. Tapi tiba-tiba aja Elliot melihat Alison sedang berduaan dengan guru bahasa Inggrisnya. Elliot marah bukan main melihat Alison tengah memegang bokong si guru di depan matanya sendiri. Ketiga anak buahnya yang sudah tahu soal itu akhirnya menunjukkan sebuah kumpulan foto sebagai bukti kedekatan Alison dengan guru bahasa Inggrisnya. Karena hal itu, Elliot langsung menuduh Alison telah melakukan perselingkuhan di belakangnya. Tanpa basa basi, Alison pun bilang bahwa dia memandang rendah Elliot dan membenci sesuatu yang berhubungan dengan suaminya itu. Bahkan jika Elliot menyentuhnya, dapat dipastikan Alison akan muntah-muntah sampai mati. Alison mulai melempar barang-barang ke arah Elliot. Dan tepat pada saat itu, salah satu anak buahnya muncul, mengabarkan bahwa ada masalah di pabriknya. Elliot pun langsung meninggalkan Alison untuk mengecek kondisi pabriknya. Ternyata, salah satu karyawan pabrik mencuri barang jualannya. Elliot terkejut saat tahu bahwa barang yang dimaksud adalah kokain. Artinya semua kekayaannya berasal dari hasil mengedarkan narkoba. Good job the devil. Mengubah Elliot yang gak punya apa-apa menjadi seorang bandar narkoba terkaya di Kolombia dan memiliki istri cantik tukang selingkuh. Inilah alasan kenapa the devil memberikan remote control padanya. Karena memang keinginan yang Elliot dapatkan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keadaan semakin kacau saat si guru bahasa Inggris Alison datang bersama anak buahnya. Selain ingin merebut Alison darinya, si guru bahasa Inggris juga ingin merebut usaha milik Elliot. Mereka menembaki pabrik kokain tersebut, sementara Elliot mencoba menyelamatkan diri. Dia berlari dan bergelantung pada helikopter yang sudah lepas landas. Dalam kondisi melayang, Elliot mencoba mengambil remote control di sakunya. Sayangnya si remote terjatuh. Mau gak mau Elliot melepaskan tangannya dan terjun bebas untuk mengambil si remote. Untungnya Elliot berhasil melakukannya, dan dia terjatuh tepat di atas mobil. Maksudnya di depan si the devil. Elliot sontak memprotes semua kerjaan the devil. Bukan kehidupan seperti itu yang Elliot inginkan. Tapi the devil membantah. Kalau Elliot menginginkan kekayaan dan kekuasaan, sudah pasti menjadi bandar narkobalah yang paling cocok dengannya. Dan soal Alison, Elliot hanya minta bahwa dia menikah dengan wanita itu, tanpa memikirkan bahwa bisa saja Alison tidak mencintainya. The devil mulai memberikan saran, bahwa menjadi kaya dan berkuasa, tidak menjamin wanita bakal mencintai pria tersebut. Untuk mencari tahu pria seperti apa yang sebenarnya Alison inginkan, the devil pun mengajak Elliot pergi ke kamar tidur Alison. Dan di sini ceritanya Alison tidak menyadari keberadaan Elliot ataupun the devil. Tiba-tiba keluarlah si pemilik kamar dari toilet. The devil pun mulai membacakan buku diari Alison, yang berisi soal informasi tipe pria seperti apa yang Alison inginkan. Ternyata Alison menyukai pria yang sensitif. Maka dari itu permintaan kedua pun sudah Elliot putuskan, bahwa dia ingin menjadi pria emosional paling sensitif di dunia. Dan yang paling penting, Alison harus mencintainya. Permintaan pun kembali terkabul. Di sebuah tepi pantai, Elliot datang menghampiri Alison yang tengah menunggu sunset. Saat sunset muncul, Elliot sontak menjadi sangat emosional dan mulai terisak. Ketika Elliot ingin mencium Alison, tiba-tiba muncul dua ekor anjing menggonggongi mereka. Dan si impunya anjing adalah the devil. Emang resek sebenarnya ini setan satu. Saat Elliot melihat sunset lagi, dia kembali menangis bak anak perawan yang baru diputusin pacar. Alison mulai terlihat jengah dengan kelakuan Elliot yang super sensitif. Elliot pun bernyanyi untuk mengurangi rasa sedihnya. Lalu dia memberikan lukisan wajah Alison. Dan ketika dia kembali melihat sunset, dia kembali mewek sambil menggrutu. Itu kenapa sunset gak terbenam-terbenam sih? Saat dia ingin membacakan puisi, tiba-tiba dia mendapat tendangan pasir pantai dari ketiga pria pengunjung pantai tersebut. Dan lagi-lagi, ketiga teman kantor Elliot kedapatan peran untuk merecoki acara kencan Elliot. Di sini Elliot meminta ketiga pria itu untuk menghormati acara kencannya dengan Alison. Tapi tanpa diduga, Alison malah setuju. Saat salah satu dari mereka mengajaknya minum bir, Elliot sontak melarang Alison pergi. Alison sendiri sebenarnya udah muak sama kesensitifan Elliot yang udah gak normal. Walaupun Alison mencintainya, tapi udah cukup baginya untuk menghadapi Elliot yang seperti itu. Singkat cerita, Alison akhirnya pergi meninggalkan Elliot. Sambil menangis, Elliot memencet remote kontrolnya. Dan dia pun kembali lagi ke hadapan The Devil. Karena di permintaan kedua tadi Alison terlihat menyukai pria yang besar dan kuat, di permintaan ketiga, Elliot pun meminta hal yang sama. The Devil pun menjelaskannya secara spesifik soal keinginan Elliot yang ingin memiliki tubuh besar, kuat, dan atletis, serta hidup kaya, dan memiliki banyak penggemar. Permintaan pun terkabul. Ternyata Elliot kini berubah menjadi pemain basket profesional. Elliot memiliki banyak penggemar, sesuai permintaannya. Dan kayaknya The Devil kalau mengabulkan sesuatu pasti over ya. Tubuhnya Elliot benar-benar tinggi dan besar. Berkat postur tubuhnya yang seperti itu, Elliot selalu memenangkan pertandingan, membuat dia semakin terkenal dan fansnya semakin banyak. Kalau di sini ketiga teman kantornya berperan sebagai pembawa acara dan komentator, serta wartawan yang memawancarai Elliot. Usai pertandingan, tiba-tiba Elliot disamperin sama seorang cewek. Siapa lagi kalau bukan Alison? Kali ini dia menjadi salah satu wartawan berita olahraga yang ingin memawancarai Elliot secara eksklusif. Alison sendiri ngefans sama Elliot, dan dia penasaran sama ukuran Mr. P-nya Elliot. Ketika Elliot membuka handuknya, keduanya sontak terkejut sama ukuran si Mr. P yang gak seimbang sama besaran tubuhnya Elliot. Karena hal itu, Alison tidak jadi mewawancarainya dan pergi meninggalkannya. Sekali lagi, Elliot gak bisa mendapatkan kehidupan yang benar-benar perfect untuknya. Dia kembali memencet si remote control dan kembali bertemu The Devil. Sontak, Elliot langsung protes. Kenapa di saat semuanya udah berjalan sempurna? Eh, Mr. P-nya yang mini malah menghancurkan semuanya. Berhubung permintaan Elliot masih ada empat, gak ada salahnya dia mencoba kembali. Kali ini dia ingin menjadi orang yang pintar, humoris, menawan, tampan, dan terkenal. Dan yang terpenting, lagi-lagi Alison harus jatuh cinta padanya. Mr. P-nya juga gak boleh mini kali ini. Dan permintaan pun terkabul. Tampak Elliot sedang mendatangi sebuah pesta. Dan orang-orang di sana terlihat seperti mengenalnya. Ternyata kali ini dia berubah menjadi seorang penulis terkenal. Ada Daniel, salah satu teman kantornya yang kali ini berperan sebagai penggemar tulisan Elliot. Dan Carol, sepemilik rumah yang mengadakan pesta. Lalu muncullah Alison yang terkagum-kagum dengan sosok Elliot. Dia pun menghampiri Elliot. Berkenalan, berbincang sebentar, kemudian menjadi akrab. Obrolan mereka yang semakin intim membuat keduanya beralih ke rumah Elliot. Tanpa banyak bicara lagi, Elliot langsung mengendong Alison ke kamarnya. Dan tanpa diduga, sudah ada yang mencuri spot rancang Elliot. Dan orang itu adalah salah satu teman kantor Elliot yang bernama Jerry. Kali ini dia berperan sebagai pacarnya Elliot. Dan Elliot baru sadar bahwa The Devil lagi-lagi gagal merancang skema hidupnya. Elliot mencoba meyakinkan Alison bahwa dia bukan gay. Dan meminta kesempatan agar dia membuktikannya. Keduanya akhirnya berciuman. Dan benar, Elliot adalah gay. Karena dia merasa biasa aja pas dicium sama Alison. Elliot pun kembali ke The Devil. Di sini Elliot terlihat semakin putus asa karena kegagalan yang terus-terusan terjadi pada permintaannya. Di sini pun orientasinya sudah tidak terlalu terpaku pada Alison. Kali ini dia ingin menjadi seseorang yang melakukan hal luar biasa untuk umat manusia. Agar dunia menjadi lebih baik. Bahkan dia tercatat dalam sejarah agar semua orang bisa mengingat jasanya. Elliot pun mengucapkan permintaannya. Bahwa dia ingin menjadi presiden Amerika. Dan permintaan pun terkabul. Dia kini tengah berada di antara tamu undangan yang sedang menyaksikan pertunjukan teater. Ada Alison yang kini menjadi istrinya. Dilihat dari penampilannya, Elliot kini berubah menjadi Abraham Lincoln. Dan seperti yang kita tahu, Abraham Lincoln tewas dibunuh ketika sedang menyaksikan pertunjukan teater bersama dengan istrinya, Mary Lincoln. Menyadari hal itu, Elliot langsung mencari remote kontrolnya yang tersembunyi di dalam sepatunya. Tak lama kemudian muncul seorang pria yang hendak menembaknya. Dan untung saja Elliot sudah memencet si remote dan kembali pada kehidupannya yang semula. Saat Elliot hendak bekerja, tiba-tiba The Devil muncul di layar komputernya. Di sini Elliot berkata bahwa permintaannya tinggal dua. Tapi The Devil bilang bahwa permintaannya tinggal satu. Karena permintaan Elliot soal burger dan minuman bersoda saat di awal cerita, itu masuk ke dalam kontrak tujuh permintaan Elliot. Dia tidak terima dan mulai mengomeli si The Devil. Dan yang orang lain lihat, Elliot lagi ngomong sendiri sama layar komputer yang mati. Elliot kesel dan menyuruh The Devil untuk menjauhi dirinya. Singkat cerita, Elliot pergi ke gereja dan melakukan pengakuan dosa pada pastor di sana. Elliot bilang dia sudah menjual jiwanya pada iblis untuk tujuh permintaan. Tapi lucunya bukan menyesali, Elliot malah memperdebatkan soal sisa permintaan pada The Devil yang masih tersisa dua, bukannya satu. Karena hal itu, si pastor memanggil polisi untuk menangkap Elliot. Mendengar cerita Elliot yang gak masuk akal soal perjanjiannya dengan setan, dia malah dimasukkan ke dalam sel. Sebelum masuk ke dalam sel, The Devil bilang bahwa bagaimanapun Elliot harus mengikuti kontrak dan menyelesaikannya sampai permintaan terakhir digunakan. Sepeninggal The Devil, teman satu sel Elliot bertanya soal polisi wanita tersebut. Ternyata dia mengetahui bahwa polisi wanita itu adalah setan. Elliot pun bercerita bahwa dia telah menjual jiwanya pada setan tersebut dan tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Tiba-tiba si pria negro itu bilang bahwa Elliot tidak akan bisa menjual jiwanya karena jiwa tersebut bukan milik Elliot, tetapi milik Tuhan. Kehadiran setan hanya membuat manusia bingung karena memang itu kerjaannya. Jika Elliot membuka hati dan pikirannya, kemungkinan Elliot bisa ikhlas dengan kenyataan pada hidupnya yang gak buruk-buruk amat. Elliot bingung mendengar ucapan si pria negro itu. Ternyata si pria ini ceritanya adalah Tuhan, walaupun dia gak mengaku Tuhan di depan Elliot. Sehingga cerita, Elliot sudah keluar dari sel dan dia kembali menemui The Devil di markasnya. The Devil pun bertanya apakah Elliot sudah siap dengan permintaan terakhirnya. Elliot menjawab tidak, tetapi kontrak Elliot memiliki batas waktu. Pada intinya, apapun permintaan Elliot, semua tidak akan berhasil. The Devil tidak benar-benar memenuhi permintaan Elliot. The Devil tidak peduli dengan semua ucapan Elliot. Pada intinya, Elliot harus segera mengucapkan permintaan terakhirnya. Dan The Devil akan mendapatkan jiwa Elliot. Elliot pun bersih kekeh tidak akan menyebutkan permintaan terakhirnya. Karena hal itu, The Devil menjadi murkah dan membawa Elliot ke dalam lubang neraka. Setelah diancam seperti itu, akhirnya Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya. Yaitu dia ingin Allison memiliki kehidupan yang menyenangkan. The Devil sontak muak mendengarnya, tapi mau gak mau dia harus mengabulkan permintaan yang sudah terucap. Singkat cerita, Elliot tersadar di sebuah pengadilan bersama dengan The Devil. Ternyata permintaan terakhir Elliot adalah sebuah penghenti perjanjian. Di dalam kontrak setebal itu, tertulis bahwa jika salah satu permintaan manusia mengandung unsur tanpa pamrih, atau bisa dikatakan demi kebaikan untuk orang lain, perjanjian dengan The Devil pun sontak dihentikan. Dan jiwa Elliot otomatis masih menjadi miliknya. Dan ternyata Elliot adalah orang pertama yang berhasil melakukan hal itu. Elliot pun pergi meninggalkan The Devil untuk kembali pada kehidupannya yang dulu. Di kantor, dia mencoba kembali mendekati Allison. Sayangnya ternyata Allison sudah memiliki pacar. Di ruangan kerjanya, Daniel, Bob, Jerry, dan Carol kembali meledak Elliot. Di sini Elliot berhasil menggertak salah satunya, membuat keempatnya sontak terkejut dan gak berani merendahkan Elliot lagi. Sesampainya di apartemen, ternyata Elliot memiliki tetangga baru. Dan wajah tetangganya mirip sama Allison. Si cewek yang bernama Nicole kelihatan lebih terbuka dan ramah pada Elliot. Elliot senang melihat gaya bicara dan selera humor Nicole mirip sama dirinya. Dan di sini cerita akhirnya selesai. Bisa dibilang happy ending, karena kehadiran Nicole membuat harapan Elliot kembali tumbuh. Walaupun film ini kelihatan konyol dan gak masuk akal, sebenarnya ada pesan penting yang bisa kita petik dari film ini. Jangan coba-coba mengambil jalan pintas dengan menggunakan kekuatan setan. Bagaimanapun, manusia wajib berusaha. Sisanya tinggal Tuhan yang menentukan. Karena segala sesuatu yang berurusan dengan setan, hanya akan manis di awalnya aja. Ujung-ujungnya kita harus menerima gak enaknya. Dan bagi manusia-manusia yang bersabar, suatu saat akan datang kebahagiaan dari Tuhan. Yah, seperti yang Elliot rasakan di akhir film ini. Oke, segitu dulu video aku kali ini. See you in the next video.